Intro Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Ibu Guru yang terhormat Jumpa lagi di channel Guru Obat 21 Channelnya para Guru Indonesia, Bapak Ibu Nah, di video kali ini Kita akan membahas terkait berita baik Dari Kementerian Pendidikan melalui Dirjen GTK, Ibu Nunu Suryani Nah Beliau merespon Ya, barangkali beliau Melihat, memotret Suara Guru di daerah Yang mengeluhkan terkait Terlambatnya penyaluran Tunjangan profesi guru Ibu Nunu, Dirjen GTK Mengatakan seperti ini Kami secara konsisten terus mengawal Proses distribusi tunjangan profesi guru Sesuai dengan ketentuan Serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan Dan Pemda untuk memastikan Kelancaran proses penyaluran Tunjangan profesi Bagi para guru Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Kementerian Pendidikan sebenarnya Sudah mengetahui terkait Kondisi di lapangan Bahwasannya memang Tunjangan profesi guru ini Kadang penyalurannya lambat Dan para guru Kita para guru itu tidak Ada pencerahan sebenarnya Faktornya apa Apakah memang dari pusat itu Banggarannya belum turun ke daerah Atau di daerah ada kendala teknis Seperti apa Kita kan guru hanya Proses validasi di info GTK Terbit SKTP Biasanya dinas sebelumnya Minta berkas Lalu kita nunggu-nunggu aja Seperti itu kan Proses penyalurannya Bapak Ibu Nah, di triulan 1 kemarin Ya Dari situsnya Apa Media sosial resminya Dirijan GTK Juga menyampaikan seperti ini Sehubungan dengan terjadinya Keterlambatan pencerahan TPG triulan 1 2024 Jadi Fokusnya Di postingan ini TPG triulan 1 2024 Meskipun sebenarnya Tahun-tahun sebelumnya Itu sering Di beberapa daerah Juga lambat penyalurannya Ya, seperti itu Dirijan GTK Nono Suriani menyampaikan bahwa Dirijan GTK Mendorong Pemda Untuk menyalurkan Dana TPG Ke rekening guru Sebelum batas waktu 14 hari kerja Memang secara regulasi Pemerintah daerah itu Diberikan waktu 14 hari kerja saja Setelah Dana dari pusat itu Masuk ke rekening Kasumum daerah Seperti itu Bapak Ibu Hanya memang Realisasi daerah Ini kadang lambat Bisa jadi memang Di daerah ada kendara teknis Atau seperti apa ya Pihak Pemda Yang lebih mengetahui tentunya Nah Yang menarik Ada komentar Dari rekan-rekan guru Seperti ini Nah, salah satu yang menarik Ada komentar Dari guru Juga seperti ini Kiranya pemerintah Juga bisa memberikan Pencerahan tentang Mengapa banyak daerah Yang sudah pencerahan Tambahan Tunjangan profesi guru Yang dimaksud 50% tahun lalu ya Dengan 100% tahun ini Dalam THR Dan gaji 13 Tahun 2023 Iya, betul ya Dan tahun 2024 ini Dan mengapa Masih ada yang belum Jadi sudah ada Ada daerah yang sudah pencerahan Dan ada yang belum Apakah memang Anggaran dari pusat Tidak turun ke daerah Atau ada kendala teknis Seperti apa Nah Bapak Ibu guru Minta pencerahan Terkait hal ini Nah Ini menarik Bapak Ibu ya Karena memang Terkait tambahan 50% tahun lalu Dari TPG Dalam komponen THR Dan gaji 13 Itu sudah ada Disampaikan oleh Pemerintah pusat Bahkan dalam peraturan Pemerintah yang ditantangani Pak Presiden Itu sudah tertuang jelas Di sana Dan secara langsung Sudah disampaikan oleh Ibu Kementerian Keuangan Dalam komponen Persnya Begitupun di tahun 2024 ini Juga seperti itu Menteri Keuangan Sudah menyampaikan Tentang Tambahan 50% TPG DTHR Dan gaji 13 Tahun 2023 Serta 100% Atau full Satu bulan TPG Di tahun 2024 Dan Fakta hingga hari ini Sekali lagi Sudah ada daerah Yang pencerahan Dan masih ada Yang Belum Baik yang 2023 Atau 2024 Nah Ini yang Salah saat Beberapa Informasi dari Teman-teman guru Yang melaporkan Bahwa Sudah ada pencerahan Di daerahnya Yang 50% Tahun lalu Di antaranya Ini ada dari Tolitoli Sultang Kemudian Kota Mojokerto Yang 50% Tahun lalu Informasi dari Teman-teman itu Sudah masuk Bapak Ibu Dan Masih banyak daerah Lainnya Yang Sudah Pencerahan Yang 50% Tahun lalu Dan 100% Tahun ini Juga terpantus Sudah ada Yang pencerahan Dan masih ada Juga yang belum Ini yang Kami sepakat Dengan pertanyaan Dari Teman-teman guru Ini Kiranya ada Pencerahan Entah dari Pemerintah pusat Atau dari Pemerintah daerah Mungkin Terkait Mengapa Ada daerah Yang sudah Cair Mengapa Dan Mengapa Ada yang belum Apa penyebabnya Supaya Guru-guru Ini Istilahnya Ada kepastian Kalau memang Tidak ada Anggarannya Ya Setidaknya Kalau disampaikan Kan Tidak berharap Seperti itu Nah Bagaimana tanggapannya Bapak Ibu Silahkan cantumkan Di kolom komentar Kita diskusi Di kolom komentar Sampai jumpa